Di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama, kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran kebenaran Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini, kita boleh bersama-sama mengikuti kebaktian penyegaran iman. Kita percaya segala berkat, kasih dan kebaikan Tuhan akan dicuruhkan memberkati kita anak-anaknya. di dalam nama Tuhan Yesus pada sore hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema tiga pertanyaan penting dalam hidup manusia kalau saya mengajukan sebuah pertanyaan yang sederhana kalau saya mengajukan 简单的问题 saya akan menyampaikan setiap orang yang mendengar pertanyaan ini pasti akan bisa menjawabnya Anda datang dari mana? Anda di sini untuk apa? 你们在这里 为了什么? 从这里 你们要往去哪里? 有可能你们回答说 我是从家里来的 di tempat ini saya mengikuti kebaktian 我在这里来 机会的 sesudah selesai saya akan kembali ke rumah saya 机会完之后 我就回家 tapi kalau pertanyaan ini diperdalam 但是呢 如果我问 更深的问题 apakah kita bisa menjawabnya? 我们能够回答吗? mungkin sebagian orang berkata ya saya bisa menjawabnya yang lain mungkin akan berkata oh saya tidak tahu yang lain akan mengatakan oh saya mengerti sedikit saja pertanyaan saya adalah seperti ini 我的问题就是 manusia berasal dari mana? 人是从哪里来的? manusia hidup di dalam dunia ini untuk apa? 人在 世上 生活 为了什么? sesudah meninggal dunia kita akan kemana? 死了之后 我们会去哪里? mari pada sore hari ini kita akan merenungkan pertanyaan-pertanyaan yang penting ini 来今天下午 我们 思考一下 这些问题 kita akan mencari tahu pertanyaan yang pertama 第一个问题 dari manakah manusia itu berasal? 人是从哪里来的? dulu waktu kita masih sekolah 以前 我们 读书的时候 kita belajar pelajaran biologi 我们又 学生物学 ada seseorang yang bernama Darwin berkata 有个 叫 Darwin 说 manusia berasal dari makhluk yang sederhana kemudian berubah menjadi kerah dan kemudian berubah menjadi manusia 人 就是 从 简单的 生物 然后 变成 人 心爱的 弟兄姐妹们 apakah betul manusia itu berasal dari kerak 人是否 是真的 从猴子来的吗 secara perlahan-lahan kemudian berubah menjadi manusia 然后呢 慢慢的 改变 变成了 人 我说呢 这个 进化论 有一些 弱点 第一个 如果有人 需要学的时候 orang kulit orang kulit hitam bisa membantu orang kulit putih orang kulit putih bisa membantu orang kulit kuning orang kulit kuning bisa membantu orang kulit hitam orang kulit kuning bisa membantu orang kulit hitam atau golongan darah mereka sama 条件就是 他们的 学性 是 同样的 学性 但是呢 如果我们 条件就是 他们的学性 是同样的 学性 但是呢 如果我们 需要学的时候 然后 数学的 就是猴子 那我们 肯定会死掉 因为 人与猴子 不同 第二点 bagaimana kita melihat dan memperhatikan di dalam kehidupan kita manusia 我们看 生活中 orang kulit putih bisa kahwin dengan orang kulit hitam 坏人 能够 与 黑人 结婚 然后 能够 绳子 orang kulit hitam bisa menikah dengan orang kulit kuning 黑人 能够 嫁给 黄人 dan juga kita bisa melahirkan keturunan 然后 也能够 绳子 但是呢 如果 人与猴子 结婚的话 我们会 生子吗 不可能的 因为 人与猴子 不同 第三点 di dalam teori Darwin diungkapkan ada missing link ada garis yang terputus yaitu dari manusia menjadi manusia dan mereka terus mencari missing link ini tapi sampai sekarang missing link itu tidak pernah didapatkan 但是 到了 现在 他们 还 不 晓得 karena memang missing link itu tidak ada yang keempat kalau dulu kera bisa berubah menjadi manusia kenapa sekarang tidak ada kera yang berubah menjadi manusia pernahkah di dalam seumur hidup Bapak Ibu serta saudari 你们 de isang kita mendengar di kebun binatang mana ada kera berubah menjadi manusia mungkin di antara kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini ada yang berusia 80 tahun ada yang berusia 70 tahun atau mungkin kurang daripada itu pernah tidak kita mendengar ada kera berubah menjadi manusia saya katakan dalam seumur hidup saya saya tidak pernah mendengarkan hal itu karena hal itu tidak pernah terjadi yang kelima kalau manusia sebodoh apapun mungkin manusia mundur dan kemudian berubah menjadi kera mereka akan berubah dan berubah kera saya katakan manusia tetap manusia dan tidak pernah berubah menjadi manusia Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan kalau kita melihat dan memperhatikan di dalam Alkitab kita bisa melihat dengan jelas astah ustuh dari manusia ini mari kita lihat dari kejadian pasal satu kejadian kejadian 1 ayat 26 dan ayat 27 berfirman Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas tena dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap di bumi maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka Biman Tuhan mengungkapkan dengan jelas kepada kita manusia yang pertama dijadikan oleh Tuhan bahkan dijadikan menurut gambar dan rupa Tuhan sehingga kita menjadi makhluk yang lebih mulia dari makhluk apapun yang ada di dunia ini sehingga di dalam ayat 28 mengatakan alam memberkati mereka lalu alam berkhiman para mereka beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukannya itu berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas kelah binatang yang merayap di bumi Biman Tuhan mengungkapkan dengan jelas kepada kita manusia yang diciptakan oleh Tuhan diberikan oleh Tuhan akabudi sehingga mereka lebih mulia dibandingkan dengan makhluk lain sehingga manusia bisa berkuasa atas binatang-binatang yang ada di dalam alam semesta ini dan Tuhan menyampaikan kehendaknya pada saat dia menjadikan manusia yang pertama yaitu supaya mereka mengusahakan mengelola Taman Eden kita lihat kejadian pasal 2 ayat yang ke-15 Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman itu Bapak Ibi yang kasih oleh Tuhan Tuhan menjadikan kita manusia untuk memelihara dan mengusahakan dunia ini bukan untuk merusak bukan untuk menghancurkan tapi untuk memelihara dan mengusahakan bumi ini Bapak Ibi yang kasih oleh Tuhan kita akan masuk di dalam pertanyaan yang kedua kalau Tuhan sudah menjadikan manusia manusia yang mulia karena diciptakan menurut gambar dan lupa Tuhan untuk apakah Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di dunia ini Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di dunia ini ada beberapa pandangan bagaimana orang menjalani kehidupan di dunia ini ada orang yang menganggap dunia ini adalah tempat penderitaan sehingga mereka mengucilkan diri di gunung-gunung mereka tinggal sendirian di hutan-hutan di san-san mereka pergi ke tempat-tempat yang sunyi mereka bertapa di sana dan juga ada di antara mereka yang menyiksa dirinya karena mereka berkata dunia ini adalah tempat penderitaan karena mereka mereka beranggapan dunia ini adalah tempat menyenangkan dengan di dalam seumur hidup mereka mencari kesenangan jadi mereka mabuk mereka pesta pora mereka pakai obat terlarang mereka melakukan seks bebas karena mereka berkata dunia ini adalah tempat yang menyenangkan dan saya ingin menikmati dunia yang menyenangkan ini tapi bagaimana pandangan dari Alkitab tentang hidup manusia ini tungguk Tuhan yang sudah menciptakan kita agar membuat manusia menjalani hidup yang menerita atau agar manusia menjalani hidup untuk mencari kesenangan kalau kita membaca di dalam Alkitab ada seorang raja yang terkenal di dalam firman Tuhan yaitu seorang raja yang bernama Salomo dia adalah orang yang paling berhikmat orang yang paling pandai dan Tuhan memberkati dia dengan kekuasaan dengan kekayaan tidak ada raja yang lebih daripada Salomo apa yang dilakukan Salomo dia mengejar hikmat menulis banyak buku tapi kemudian dia berkata apa yang dilakukan ini usaha menjaring angin ini adalah sesuatu yang sia-sia juga dia mengejar kesenangan dia juga dia panggil penyanyi-penyanyi yang baik dia mengejar banyak minum yang berlimpah limpah dan dia mengejar apapun yang dinamakan kecenangan tapi kemudian dia berkata ini pun sia-sia bukan itu saja Salomo adalah seorang raja yang kaya dia mempuhkan begitu banyak emas perak permata dan lain sebagainya sehingga dia menjadi seorang raja yang sangat kaya tapi kemudian dia berkata semuanya sia-sia jadi di dalam kitab pengkotbah dia menuliskan lebih dari tiga puluh kata sia-sia ada dua belas pasal tapi dia menuliskan kata sia-sia lebih dari tiga puluh kali tapi kemudian pada akhirnya dia menyampaikan kesimpulan sesudah dia mengejar apapun yang dia inginkan di dalam dunia ini dan dia merasakan apa yang dia sudah kejar itu semua kosong dan sia-sia dia menyampaikan ada sesuatu yang tidak sia-sia kita lihat pengkotbah pasal dua belas ayat yang ke-13 ayat yang ke-13 pengkotbah pasal dua belas ayat 13 demikian menyimpulan Tuhan akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang Raja Salomo menyampaikan akhir kata dari segala yang didengar yang pertama yang pertama takutlah akan Allah apa yang dimaksudkan dengan takut akan Allah yaitu menunjukkan sikap hormat menghargai Tuhan dan diungkapkan oleh firman Tuhan kita baca di dalam Amsa pasal enam ayat yang ke-6 demikian demikian baca di dalam Amsa enam ayat yang ke-6 dengan kasih dan kesetiaan kesalahan diampuni karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan Bapak Ibi yang yang kasih oleh Tuhan bimantuan mengungkapkan seseorang yang takut akan Tuhan bukan hanya bersikap hormat kepada Tuhan tapi mereka pun akan menjauhkan segala kejahatan mungkin ada banyak diantara story yang akan bertanya-tanya kenapa saya harus takut dan hormat kepada Tuhan apa hubungannya manusia dengan Tuhan mari kita lihat dari Lukas pasal 3 ayat yang ke-38 Lukas pasal 3 ayat 38 anak Enos anak Seth anak Adam anak Allah Bipan Tuhan mengungkapkan pada saat Tuhan mengungkapkan silah dari Adam sampai Yesus Kristus di sini katakan anak Enos anak Seth anak Adam anak Allah Enos si Sita de Erci Sita si Yatang de Erci Yatang si Sen de Erci sebelum manusia berbuat dosa sesungguhnya hubungan manusia dengan Allah adalah sama seperti hubungan anak dan Bapak mari kita bersama-sama kita menenukan saya enam orang bersaudara saya enam orang bersaudara semuanya laki-laki kalau saya hidup baik dengan saudara saya saling mengasih saling memperhatikan saling membantu mungkin banyak orang akan berkata oh bersaudara kamu dengan saudara kamu begitu baik tapi pertanyaannya 问题 kalau saya tidak berbakti kepada Bapak saya kalau saya tidak mengasih mama saya apakah Bapak Ibu serta saudari akan berkata 你们 弟兄 姐妹 会不会 说 saya ini orang baik setiap orang akan berkata sekalipun persaudara kamu begitu baik tapi kalau kita tidak mengasih orang tua tidak berbakti pada orang orang berkata orang akan berkata kita adalah anak yang tidak berbakti kita adalah anak berkata dalam kehidupan kita manusia banyak orang yang seringkali berkata yang penting saya berbuat baik kepada orang lain yang penting saya bisa membantu menolong orang lain itu sudah cukup saya tidak perlu menyembah Tuhan saya tidak perlu hidup dalam takut dan hormat pada Tuhan saya tidak cukup kalau kita tidak mengenal Bapak yang sudah menjadikan kita kalau kita tidak menyembah Tuhan yang sudah menciptakan kita dihadapan Tuhan kita tetap adalah orang orang yang bersalah Bapak yang berkata Tuhan bagaimana kita menyatakan kasih kita kepada Tuhan kita bagaimana kita bagaimana melihat dari ulangan 10 来 我们 看 生命 第 4 12 12 ulangan pasal 10 ayat yang ke 12 demikian dalam kitab ulangan pasal 10 ayat yang ke 12 maka sekarang hai orang israel apakah yang dimintakan dari paramu oleh Tuhan alamu selain dari takut akan Tuhan alamu hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya mengasih dia beribadak pada Tuhan alamu dengan segala hatimu dan segala jiwamu disini firman Tuhan mengungkapkan apa yang dikenaki oleh Tuhan untuk kita perbuat firman Tuhan mengatakan kita harus hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya mengasih dia beribadah kepada dia dengan segala hati dengan segala jiwa kita lihat yang kedua apa yang diungkapkan oleh Salomo yang menjadi kewajiban dalam hidup kita manusia kita baca kembali pengkotbah 12 ayat 13 akhir kata dari segala yang didengar ialah takut kelah akan Allah dan berpegang pada perintah perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang firman Tuhan mengatakan berpeganglah pada perintah perintahnya ini adalah kewajiban setiap orang kewajiban saya kewajiban kita semua apa yang disampaikan oleh Salomo berpegang pada perintah perintahnya kita tahu banyak manusia yang ingin bebas ada banyak manusia yang tidak mau diatur tidak berjalan tapi bapak ibu naik mobil atau naik motor kemudian dalam perjalanan tidak ada rambu rambu lalu lintas berjalan apa yang akan terjadi akan terjadi saya katakan kalau tidak ada lampu merah lalu lintas akan cemberhut semua orang ingin berjalan lebih dahulu semua orang tidak mau menunggu lalu lintas kacau kalau di jalan jalan tidak ada rambu lalu lintas orang menjalankan kendaraan mereka secepat sepatnya tidak ada aturan menjalankan berapa kecepatan yang mereka bisa pakai sepatnya kacau kacau akan terjadi banyak kecelakaan kalau di jalan tidak ada rambu-rambu yang melarang orang untuk berhenti orang semuanya berhenti di pinggir jalan kami 到处 都 能 停 apa akan terjadi semua jalan akan menjadi macet saya pernah bertugas di Gereja Saman Hudi Jakarta saya tinggal di lantai yang keempat setiap hari saya seringkali melihat di bawah di sana ada lampu lalu lintas karena ada persimpangan jalan apa yang saya seringkali lihat tiap hari macet tiap hari kacau 每一天 会 siap hari 每一天 会 很 乱 怎么 会 banyak kali pengendara melihat lampu merah ya hijau lampu kuning ya hijau lampu hijau ya hijau 因为 有 好 多 骑车 的人 就 看见 都是 绿灯 lampu mereka merah mereka teruk terus 红 灯 的时候 他们 也是 撞 红 灯 yang terjadi adalah kemacetan kekacau 所以呢 就 发生了 Tuhan menyampaikan perintahnya untuk kita lakukan Tuhan menyampaikan larangannya agar kita tidak langgar sen 告诉 我们 他 要 我们 进 这 什么 我们 要 遵 因为 神的 命令 对我们 是好的 神的 命令 对我们 与 神的 关系 是很好 如果我们 遵 神的 命令 我们 与 人的 关系 都会 很好 bukan untuk membuat kita tidak bebas 不是 让我们 不自由 的 但是 要 其他的 都是 很好 然后 itu firman Tuhan mengungkapkan 所以 圣经 所记载 那么 荣耀的 神 創造 我们人 Dia mengungkapkan 他说 manusia seharusnya takut dan hormat kepada Tuhan yang kita nyatakan melalui mengasih dia dan beribadah kepada dia yang kedua adalah kita harus berpegang pada perintah perintahnya karena perintah Tuhan itu kalau kita lakukan itu akan baik dalam membangun hubungan antara kita dengan Tuhan dan itu akan menjadi baik dalam hubungan kita dengan sesama kita pertanyaan yang ketiga kalau kita sudah meninggalkan dunia ini kita akan kemana kita kita akan kemana Bapak Ibiang kasih oleh Tuhan mungkin ada banyak diantara kita yang berkata saya masih muda jangan berfikir tentang kematian saya masih sehat jangan bicara tentang kematian kalau saya boleh menyampaikan kematian tidak akan melihat apakah anda muda atau tua kematian tidak akan melihat anda sehat atau sakit kalau kita sudah waktunya diapapun diantara baik dia adalah seorang pembesar atau rakyat biasa baik dia adalah seorang yang sudah berusia tua ataupun orang itu adalah orang yang muda baik dia adalah orang yang sehat ataupun sakit kalau sudah waktunya kita harus kembali kepada Tuhan bapak ibu yang kasih oleh Tuhan kematian itu sama seperti kita sedang naik kereta api ada waktunya kita naik ada waktunya kita turun perhentian di mana kita turun itu berbeda berbeda ada ada perjalanannya dekat ada yang perjalanannya sedang ada yang perjalanannya jauh tapi yang pasti semua orang pasti akan meninggal yang harus kita pertanyakan sesudah kita meninggal dunia kita akan kemana banyak orang berkata habis mati habis perkara anjing mati habis perkara kita lihat Ibrani pasal 9 ayat yang ke 27 pasal 9 ayat 27 Ibrani pasal 9 ayat 27 dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi firman Tuhan mengungkapkan dengan jelas kepada kita manusia mati bukan habis perkara tapi sesudah manusia mati semua orang akan dihakimi kalau habis mati habis perkara banyak sekali orang-orang yang jahat banyak orang-orang yang korupsi dan lain sebagainya mereka akan mengatakan tidak ada hukuman kalau mereka melakukan perbuatan yang berdosa dan mereka tidak dihakimi mungkin kita akan bertanya kita lihat Roma 2 ayat yang ke-6 Sampai ayat yang ke-8 Roma 2 ayat yang ke-6 Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya Yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik Mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan Tapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri Yang tidak taat kepada kebenaran Melainkan taat kepada kelariman Firmat Tuhan mengungkapkan dengan jelas Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya Hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik Mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan Mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan Tapi di sini katakan murka dan geram Walainkan taat akan dinyatakan oleh Tuhan Kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri Dan tidak taat kepada kebenaran Di dalam Alkitab, Yesus pernah menyampaikan satu perumpamaan Ada orang yang sangat kaya raya Setiap hari dia pestafora Setiap hari dia mengenakan pakaian ungu, pakaian yang mewah Setiap hari dia hanya tahu untuk bersenang-senang Tetapi di depan rumahnya ada seorang pengemis Setiap hari dia kelaparan karena tidak ada makanan Setiap hari dia kedinginan karena tidak ada pakaian Hidupnya sangat penderita Orang kaya ini tidak peduli Orang kaya ini tidak mau membantu Lasarus yang miskin itu Orang kaya ini tidak mau memberi makanan kepada orang miskin itu Yang dia lakukan adalah keluarkan anjing dan usir pengemis itu Kemudian firman Tuhan mengatakan Orang kaya itu mati Dan Lasarus pun mati Lasarus juga mati Orang kaya mati kemudian dibawa ke dalam alam maut Di sana dia sangat menderita Sedangkan Lasarus yang seumur hidupnya menderita Lasarus yang sepertinya Dia di bawah masuk ke dalam teman Fidaus Dia ada di pangkuan Abraham Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Orang kaya itu Kelak akan berakhir Di neraka yang sangat menerita Sedangkan Lasalus Kelak akan berakhir di syurga yang berbahagia Apakah kita kaya itu dosa Kalau kita mendapatkan kekayaan Kita dengan cara yang benar Kita kaya bukan sebuah dosa Tapi kalau kita kaya Kita tidak peduli kepada orang lain Kalau kita kaya Tidak mau membantu dan menolong orang yang kesusahan Kalau kita kaya Setiap hari hanya tahunnya berpesta porak Kalau kita kaya itu Kalau kita kaya itu Kita kaya itu Saya katakan Kita bersalah di hadapan Tuhan Saya katakan Kita bersalah di hadapan Tuhan Sebaliknya dengan Lasalus Sekalipun dia miskin Dia tidak menyalahkan Tuhan Dia tidak menyalahkan Tuhan Sekalipun dia miskin Dia tidak mencuri milik orang lain Dia tidak mencuri milik orang lain Sekalipun dia miskin dia tidak memakai orang kaya itu dan apa yang terjadi akhirnya dua orang ini berbeda orang kaya itu masuk ke dalam alam maut kelas akan menerita di dalam api neraka yang kekal sedangkan Lasallus yang miskin itu dia masuk ke dalam taman Hidawet dan menantikan kerajaan syurga yang kekal jadi dalam akhir hidup manusia kita hanya akan menghadapi dua tujuan tempat yang pertama adalah neraka tempat yang sangat menerita tapi yang kedua yaitu syurga tempat yang sangat membahagiakan Bapak Ibi yang kasih oleh Tuhan mari kita lihat apa yang diungkapkan oleh kitab tentang syurga ini kita lihat Ibrani pasal sebelah ayat yang ke-6 Ibrani pasal sebelah maaf ayat yang ke-9 ayat 9 karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing disitu ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yaakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah Bapak Ibi yang kasih oleh Tuhan kita lihat kembali ayat yang ke-13 dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan itu tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melamai-lamai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan penatang di bumi ini sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air Bapak Ibu ayat 16 mengatakan tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik yaitu tanah air sorgawi sebab Allah tidak malu disebut Allah mereka karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka Bimantan mengungkapkan ada Abraham dia adalah seorang yang sangat kaya raya tapi dia seringkali tinggal di kemah-kemah tempat yang sangat sederhana bahkan berpindah-pindah tapi apa yang diungkapkan oleh Bimantan kepada kita yang dia rindukan adalah tanah air yang lebih baik dia yang dikatakan dengan jelas di dalam ayat yang ke-16 dia merindukan tanah air yang lebih baik dia yang dikatakan dengan jelas di dalam ayat yang ke-16 bagaimana keadaan sorga yang diungkapkan oleh Bimantan kepada kita kita lihat Wahyu Pasal 21 ayat yang ke-4 Wahyu 21 ayat yang ke-4 ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka maut tidak akan ada lagi tidak akan ada lagi perkabungan tidak ada ratap tangis atau duka cita sebab segala yang lama itu telah berlalu apa yang diungkapkan oleh Bimantan kepada kita sorga yang kita rindukan di sana tidak ada air mata di sana tidak ada kematian di sana tidak ada perkabungan di sana tidak ada ratap tangis di sana tidak ada duka cita yang ada adalah kebahagiaan semata-mata bersama-sama dengan Tuhan kalau Bapak Ibu pernah pergi ke banyak tempat bahkan tempat itu adalah tempat-tempat yang sangat indah kita boleh bertanya kepada orang-orang yang tinggal di sana apakah mereka tidak pernah menangis apakah di antara keluarga mereka tidak ada yang meninggal apakah kehidupan yang mereka jalani tidak ada peneritaan setiap orang pasti akan mengatakan kami seringkali menangis ada banyak anggota keluarga kami yang meninggal ada banyak anggota keluarga kami yang sakit ada banyak anggota keluarga kami yang sakit ada banyak duka cita yang kami alami tapi firman Tuhan mengungkapkan keluarga yang Tuhan sediakan adalah tempat yang begitu indah tempat yang begitu baik dan sama sekali tidak ada air mata dan peneritaan Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan kita berharap kita akan terhindar dari neraka yang sangat mengerikan di mana orang-orang yang berdosa akan dihukum dalam api yang tidak terpadamkan kita berharap pada saat kita meninggal kita akan diselamatkan oleh Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal dan di sana kita menikmati kebahagiaan bersama bersama-sama dengan Tuhan tapi bagaimana kita bisa masuk ke dalam surga yang Tuhan janjikan bagaimana kita bisa menikmati hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan mari kita melihat di dalam kisah para rasul pasal 16 kita akan membaca dari ayat yang ke-30 dan 31 Ia mengantar mereka keluar sambil berkata Tuhan-Tuhan apa yang harusku perbuat supaya aku selamat jawab mereka percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan kau akan selamat engkau dengan seisi rumahmu pertanyaan ini diajukan oleh kepala penjara karena dia melihat mujijat Tuhan bagaimana tempat itu mengalami gempa bumi kemudian tangan-tangan yang terbelengu dari rasul pasal itu terbuka oh kepala penjara itu berpikir jangan-jangan semua akan melarikan diri akhirnya karena takut kepala penjara itu ingin bunuh diri tapi kemudian di dalam ayat 28 mengatakan Paulus berkata kepada kepala penjara itu Paulus berkata kepada kepala penjara itu Paulus berkata kepada kepala penjara itu jangan telakakan diri 不要傷害自己 kami masih ada di sini kami masih ada di sini oh kepala penjara itu melihat ternyata rasul Paulus dan tahanan yang lain masih ada di sana dan itu kepala penjara bertanya 后来金主就问 Tuhan Tuhan apa yang harus ku perbuat supaya ku selamat 二位先生我当怎样行才能得救 Paulus mengatakan Paulus回答说 percayalah kepada Tuhan Yesus 当信主 Yesus engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu 你和你一家人都必得救 siapakah Yesus Yesus adalah Allah yang bertahta di dalam kerajaan syurga Yesus adalah Allah yang bertahta di dalam kerajaan syurga tapi karena dia ingin menebus dosa dan kesalahan manusia 因为他想要赎我们人的罪 dia telah datang ke dalam dunia sebagai manusia 他就将领世界变成人 dia masih dikawisali berkorban untuk kita 他实在是之家 为了我们 su罪 sehingga kita yang berdosa 所以呢 我们犯罪的人 kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Jujus selamat 如果我们接受 主 Yesus是我们的救助 kita bisa memperoleh pengampunan 我们的救助的失眠 kita bisa memperoleh jalan masuk kepada Bapak yang di syurga 我们就能够到天国的父 Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan 亲爱的弟兄姐妹们 Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus 我们所认识的 就是耶稣基督 adalah Tuhan yang mencintai dan mengasihi semua manusia 就是爱我们所有人 karena kasihnya kepada manusia 因为神爱我们人 dia mau datang ke dalam dunia sebagai manusia 他愿意降临世界 mati berkorban untuk kita 被定时之家 为了我们 犧牲自己 supaya kita tidak dihukum 所以我们没有受罪 tapi kita menerima pengampunan yang ditawarkan oleh Tuhan 我们的罪到了十年 kita lihat kembali apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memperoleh keselamatan 我们要得救 要做了什么 kita baca Kisah Rasul 2 Ayat 38 Set出行转第二章 38节 Jauh Petrus para mereka Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi di mudi baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu maka kamu akan menerima karunia roh kudus Rasul Petrus memberikan jawaban kepada banyak orang Bida Situ Woyta大家 pada saat mereka mendengarkan kotbah Petrus dan kemudian terharu tergerak 他们听了 Bida的将道 然后很感动 Ayat yang ke-37 apa yang harus kami perbuat saudara-saudara 弟兄们 我们应该怎样行 Petrus menyampaikan jawaban Bida回答说 Bertobatlah 你们个人要悔 kendaklah kamu masing-masing memberi dirimu di baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu maka kita akan menerima karunia roh kudus kalau kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati berkorban untuk menjadi penembus kita disini Rasul Petrus menyampaikan ada langkah yang harus kita lakukan kita harus bertobat apa yang dimaksudkan dengan bertobat meninggalkan perbuatan yang salah mengakui dosa-dosa kita dihadapan Tuhan kita memohon pengampunan kepada Tuhan atas dosa-dosa kita dan kita tidak mau lagi melakukan dosa-dosa itu dan kita mau hidup benar dihadapan Tuhan itu lah pertobatan tapi kemudian yang ketiga disampaikan kita harus memberi diri kita di baptis kenapa kita di baptis di sini katakan kita di baptis untuk pengampunan dosa kenapa melalui baptisan ada pengampunan dosa kita mengatakan bahwa Tuhan telah datang dengan air darah dan roh kita lihat Satu Yohannes Pasal 5 Yohannes Satu Yohannes Pasal yang kelima Yohannes Yohannes 第 5章 ayat yang ke enam 第 6节 Satu Yohannes Pasal 5 ayat yang ke enam inilah dia yang telah datang dengan air dan darah yaitu Yesus Kristus bukan saja dengan air tapi dengan air dan dengan darah roh yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran firman Tuhan mengatakan Yesus datang dengan air dan dengan darah Yesus 来 不是 dan用水 nais 用水 又用水 kita tahu pada saat Yesus disalib dia mengeluarkan begitu banyak darah bahkan pada saat lambungnya ditusuk dengan tomak dari lambung itu keluar air dan darah pada saat kita dibaptis dalam baptisan bukan hanya ada air tapi di dalam baptisan pun ada darah Tuhan yang bekerja untuk mengampuni dosa-dosa kita kalau kita mau melakukan baptisan yang sesuai dengan firman Tuhan yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus dengan kepala menunduk teluruh tubuh diselamkan ke dalam air dan kita dibaptis di aliran air yang hidup kita kita akan memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita sebab darah Tuhan bekerja dalam baptisan untuk mengampuni dosa kita di gereja kami di gereja seringkali pada saat kami melakukan baptisan banyak sekali orang yang melihat penglihatan baik itu di sungai di danau atau di laut dimana pembaptis melakukan baptisan kepada orang yang menikmati baptisan di sana ada air yang berubah menjadi darah saya ingat waktu saya ada di Jakarta tahun 90-an waktu itu gereja melakukan baptisan ada 48 orang yang dibaptis dan pada saat baptisan dilaksanakan oleh pendeta yang memimpin delapan orang melihat penglihatan mereka melihat di sekeliling pembaptis dan orang yang dibaptis di laut itu akhir berubah menjadi darah kita percaya darah Tuhan bekerja untuk mengampuni dosa dosa manusia kita melihat kembali kisah rasu pasal 2 ayat 38 dan kita harus percaya Yesus bagi Tuhan dan Juhan selamat kita bertobat atas segala dosa dan kesalahan kita dan kita memberi di dibaptis untuk pengampunan dosa Tuhan menjanjikan kita akan menerima roh kudus Tuhan Tuhan Yesus berkata Tuhan dia akan pergi ke syurga dan kalau dia sudah terangkat di syurga dia akan mencurahkan roh kudusnya untuk murid-muridnya karena Yesus sudah terangkat ke syurga tunggu pada hari Pentecostal roh kudus dicurahkan murid-murid yang berdoa mereka memohon roh kudus yang dijanjikan tampak lidah-lidah api turun hingga di kepala mereka kemudian mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa dan mereka memuliakan Tuhan apakah hari ini kita masih ragu adanya Tuhan apakah hari ini Anda berkata Tuhan ada atau tidak ada kalau kita bisa masuk ke dalam syurga yang dijanjikan ada satu yang dapat membuat kita yakin adanya Tuhan kita yakin tentang hidup yang kekal yang Tuhan sediakan di dalam syurga yaitu melalui roh kudus yang dijanjikan kalau kita menerima roh kudus kemudian di dalam doa kita bisa berkata-kata di dalam bahasa roh tunggu kita akan merasakan Tuhan itu ada Tuhan itu hidup dan firman Tuhan mengatakan roh kudus yang diberikan kepada kita adalah jaminan kita untuk masuk ke dalam kerajaan syurga Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan jika sore hari ini kita sudah bersama-sama mendengarkan sebagian dari para kimannya manusia diciptakan oleh Tuhan kehendak Tuhan manusia hidup dalam takut dan hormat kepada dia dan berpegang pada perintah perintahnya kalau kita sudah mati hanya ada dua jalan yang tersedia di depan kita neraka tempat yang saat menerita atau syurga tempat yang penuh dengan kebahagiaan kalau Anda ingin diselamatkan kalau Anda ingin masuk ke dalam kerajaan syurga yang janjikan serimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru selamat bertobatlah atas dosa dan kesalahan kita beri diri kita di baptis untuk pengampanan dosa monok sehingga kita tahu Tuhan itu ada Tuhan itu hidup dan kita ada janji keselamatan untuk hidup yang kekadang kerajaan syurga Tuhan memperkati terima kasih terima kasih terima kasih